kita lagi bongkar-bongkaran keren pilano nih sob jadi siada eko ada 3835 ada hampad rider api ptoha dan motoblast oke kita intip dulu ditelanjangin keren pilano tangki bensinnya dibawah ya tangki bensinnya dibawah saya mau niru rokyfixion ini kita intip ya ini blogger-blogger serius semua nih ini blogger nomor satu dibangin ini banyak serius semua serius-serius mantap serius-serius SPK apa apa PSK SPK nih lampunya kurang nih sampai leher bisa dipenuhi juga bisa kayak leher ayam ya waduh sampai sana loh bensinnya dulu tuh kayak kayak leher ayam kayak tembolok ya itu kayak tembolok ayam itu kayak tembolok ayam pasti penuh nih sampai melueh melumbah ya kita mulai dulu kali ya pagi Jadi hari ini kita ada aktivitas workshop dan lighting experience untuk gerai-gerai lalu, untuk rangkaian acara pertamanya itu. Tapi kalau kadang-kadang kakudup dengan hal seperti itu pasti bingung deh. Kenapa yang mau mati? Kalian langsung mati. Kalau lebih detailnya lagi, sebenarnya si ECU diprogram selama 10 menit pemakaian, jika matinya itu di atas dari 2,6 menit, kondomannya setidak akan berfungsi. Jadi kalau selama 10 menit pemakaian kebelakangan, ketika matinya itu di bawah dari 2,6 menit, itu pasti kami harap terus. Ketika guru, dia mati. Kalau lagi-lagi, ketika starting awal itu kan pasti membutuhkan kontase yang cukup besar. Jadi itu dipergantungkan sama yang mas, supaya kan mati hidup, mati hidup, mati hidup. Bro, mati nggak kuat, nggak kuat pak. Apalagi yang sekarang, yang paling parah, tidak ada e-col juga gimana ini. Tapi di lapakan e-col pun juga sama pak. Kalau misalnya injeksi, itu kontase kaki dibuat dari start-kaki, sama. Biarpun di e-col sampai besok, itu nggak akan ini. Tujuannya adalah untuk menjaga komponen elektronik, atau apabila pak. Kalau kontase naik, turun, naik, turun, sama dengan kita punya komputer, pasti si bingung dibuat. Bener kan? Oke. Nah, kalau lihat dari dimensi, di sini perbandingannya saya hampir lagi satu ada di Vino ya. Jadi ada Vino, Vasio, dan Vilano yang lama. Ini ya, berwarna hybrid. Nah, kalau lebih panjang, mungkin hampir mirip ya. Cuma, hidung itu lebih panjang lagi 0,05 ya. Jadi, kalau secara tampilan itu nggak akan kelihatan. Tapi secara spednya, ada beda segini. Nah, kalau untuk dari, apa namanya, tinggi. Nah, tinggi ini, kita lihat segera Vino ini dia tinggi. A few moments later. Oke, kita akan ikuti teman-teman ya. yang mau reading dengan Grand Vilano, kebetulan saya perhalangan untuk ikut ya. Bina masalah lah. Nanti, saya minta beberapa video dari teman-teman yang reading. Gimana kesannya. Pokoknya, akan dapat ya. Bagaimana pengalaman mereka reading dengan Grand Vilano. ini pas hujan rintir-rintir. Bagaimana mereka akan ke Gintamani ya. yang mereka ya. Oke, ada 3835. Itu ada PIP. Ada Moto Blast, H4 Trader, Eko, PP Channel yang ikut ya. Ya. Om Hendrik mana? Nyalain terobos. Oke. Terobos lah, bikers. Masa takut hujan sih. Eh, bikers nggak boleh takut hujan. Mana Om Hendrik? Oh, Om Hendrik. Nggak takut hujan ya. Bikers takut hujan. Lihat tuh Om Hendrik tuh hujan-hujanan. Eh... Kamu juga takut hujan kok. Terobos. Terobos. Terobos aja. Terobos. Terobos. Ayo, gas-gas. Cuma hujan sebentar kok. One eternity later. One eternity later. One eternity later. Tengok. Tempat-tempat. Jangan harap. Tempatku hours dapain. Jadi misalnya ini masih kayak aku bilang gitu. Oke. selamat menikmati 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 selamat menikmati